Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Amalfan Cooking di video kali ini saya mau berbagi resep jemilan yang cocok banget dijadiin buat menu takjil berbuka puasa atau untuk nyemil sehari-hari ini juga enak banget nah ini dia risol sayur ya ini tuh bisa di frozen jadi kita bisa goreng sewaktu-waktu nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai nah ini dia sudah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat isi risolnya disini ada 300 gram kentang 300 gram wortel nah ini udah dipotong kecil-kecil semuanya seperti ini ya kemudian ini ada cairan maizena dan juga tepung terigu 2 sendok makan lalu bumbunya disini saya pakai bawang putih sudah saya cincang 2 siung besar kemudian bawang merahnya 3 siung saya iris tipis lalu disini ada daun bawang dan juga seledri yang sudah saya potong lalu disini saya pakai juga bawang bombay seperempat buah ya kemudian bumbu lainnya ada lada bubuk saya pakai setengah sachet kemudian rohiko saya pakai setengah sachet juga serta saya tambahkan garam 1 sendok teh dan gula 1 sendok makan ya nah ini sudah saya masukkan ya bumbunya bawang merah bawang putih kemudian bawang bombaynya saya tumis dulu agar semua layu nah kira-kira seperti ini sudah layu kita masukkan kentangnya masukkan semuanya kemudian setelah ini kita masukkan juga wortelnya lalu diaduk-aduk oke setelah tercampur kita masukkan air disini saya pakai kurang lebih 250 ml lalu masukkan rohikonya setengah sachet ini boleh diganti kaldu jamur ya lalu merica bubuknya setengah sachet juga dan ini ada garam serta gula pasir nah untuk rasa ini bisa disesuaikan dengan selera ya oke ini diaduk kemudian ditunggu sampai kentang dan wortelnya ini empuk matang ya ini nanti tandanya airnya sudah menyusut kalau airnya sudah menyusut seperti ini masukkan daun bawang selederinya lalu ini diaduk-aduk setelah matang seperti ini kentang dan wortelnya kita masukkan cairan tepung terigu dan maizenanya tadi ini langsung diaduk-aduk ya nah ini tujuannya agar isi risolnya nanti itu menyatu mengental seperti ini ini jangan lupa dicicipin rasanya sudah pas atau belum nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masak sebentar saja karena ini sudah matang ini boleh dimatikan apinya isi risolnya sudah siap ya selanjutnya kita akan buat bahan untuk kulit risolnya disini saya siapkan 200 gram tepung terigu kemudian saya tambahkan 2 sendok makan penuh tepung tapioca lalu ini diaduk sampai tercampur rata oh iya disini saya pakai susu denko 2 sendok ya ini boleh disekip kalau tidak ada diaduk-aduk kemudian ini dimasukkan air kurang lebih 500 ml aduk-aduk sampai semua tepungnya ini nggak ada yang bergerindil ya setelah tercampur rata kita masukkan satu butir telur kemudian masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam ini diaduk-aduk sampai tercampur rata yang terakhir masukkan 2-3 sendok makan minyak goreng diaduk ya sampai tercampur dan menyatu nah ini sudah tercampur ini siap kita buat kulit risolnya nah lebih baik ini diistirahatkan 15 menit dulu ya oke sekarang siapkan teflon disini saya mau oles menggunakan minyak goreng ini nggak dioles juga nggak papa tapi saya oles biar nanti saat ditumpuk itu nggak ada yang menempel ya masukkan 1 sendok sayur adonan tepungnya tadi lalu diratakan dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini dan tunggu sampai kulitnya ini matang nah setelah matang kemudian balik dalam wadah seperti ini lalu dirapikan ya hati-hati ini masih panas kalian bisa tunggu sampai agak dingin dulu baru nanti kalian rapikan ini nggak nempel kok jadi bisa ditunggu sampai agak dingin dulu baru dirapikan ulangi semuanya sampai adonan kulit risolnya habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini setelah semuanya sudah siap kulit risolnya kemudian isinya juga sudah siap sekarang kita buat risolnya disini saya siapkan tepung terigu yang saya cairkan ya buat lem nah masukkan 1 sendok makan isian risol kemudian kita lipat seperti amplop nah begini digulung ke atas bagian atas jangan lupa diberikan lem biar menempel ya lalu disisihkan oke ulangi sampai semua kulit lumpiat dan isiannya ini habis caranya seperti ini saja sangat gampang nah ini saya contohkan beberapa kali saja ya biar gak memperpanjang durasi selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai ya tahap terakhir kita akan memberikan lapisan tepung panir seperti ini dengan cara risolnya dicelupkan ke dalam adonan yang terakhir dan tepung teriku ini agak cair ya tepung terikunya enggak terlalu kental kemudian digulungkan di tepung panir seperti ini lalu sisihkan lalu sisihkan oke lakukan semuanya sampai semua risolnya terbaluri dengan tepung panirnya dan ini dia hasilnya sudah saya baluri dengan tepung panir semua ya risolnya jadinya lumayan banyak ini ada sekitar 20an risol dan untuk isiannya tadi masih ada sisa sedikit ini cocok ya dijadiin frozen ini bisa bertahan sampai di kurang lebih satu bulan jadi kalian kalau mau buat menu takjil ini bisa sekalian bikin banyak kemudian ditaruh di freezer oke sekarang tahap terakhir kita goreng risolnya ini gorengnya cukup satu kali balik aja ya dan jangan kelamaan juga karena spraynya ini kan semuanya sudah matang nah kalau sudah kecoklatan bawahnya kita balik seperti ini jadi ini kita gorengnya satu kali balik aja ya jangan dibolak balik biar nggak banyak menyerap minyak dan juga risolnya nggak rawan hancur setelah kecoklatan kita angkat kita tiriskan risolnya biar minyaknya turun dulu nah jadinya seperti ini ini dia risol sayurnya sudah jadi sudah matang ya ini jadinya cantik banget enggak ada yang pecah atau sobek jadi ini recommended ya buat kalian yang mau nyiapin menu takjil boleh banget nih bikin risol seperti ini bisa di frozen dijadikan beberapa kotak gitu ya nanti kalau mau goreng tinggal dikeluarkan sangat simple dan juga ini bisa jadi ide jualan kalian di bulan ramadhan nanti jadi jualan risol dijual 2000an ini sudah untung ya oke sekarang saya mau cobain risol sayurnya nah ini yang saya belah jadi dua di luarnya ini berasa crispy ya garing bisa lebih manis-manis ini enak dalamnya ini banyak ya isiannya nggak pelit kemudian rasanya juga mantep gurih manis dan ini manisnya nggak berlebihan ya karena saya agak kurang suka manis dimakan pakai capi rawit seperti ini mantep banget recommended ya oke sekian video dari saya hari ini semoga resep risol sayurnya bermanfaat jangan lupa di subscribe like share dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati